hai oke Assalamualaikum balik lagi di channel catri misalnya kita tes ya Flywoo Firefly 1s babyquad ya nano babyquad ini kita tes aja di depan rumah ya harinya sih di tempat sempit pun mestinya bisa sih ini kita coba aja ini saya pakai baterai 450 ya 450 gauneng GNB ini pakai GNB 27 ini tapi ininya pendek banget ya apa namanya baterai konektornya jadi agak susah kalau buat di konekin ke sini ini kondisi nyala ya kalau kondisi nyala ada lednya ternyata nih lednya ada dua ya di sebelah kiri-kanan nih kedip-kedip ini tandanya udah pen juga nih di resipennya udah nyala solid dan disini juga udah ada keluar sinyalnya ya Oke langsung aja kita coba terbang ya Oke ini kita coba take off ya baterai di 4,1 volt enggak full-full banget ya baterainya kita take off kita tes jarak dulu ya kita menuju sampai perempatan harinya sih aman ya karena udah pakai LRS oke aman ini powernya lumayan ya dan kondisi angin di siang hari ini juga lumayan kencang ya ini tapi masih bisa diterapas di microquad ini walaupun ukurannya kecil mini banget nih anginnya tuh lihat di benderanya anginnya lumayan nih biasanya kalau pakai wup di kondisi angin kayak gini tuh biasanya udah terbangnya enggak enak udah geter banget ini masih smooth ya Oke kita coba muter-muter aja di sini Hai secara PID bawaan pabrikan itu kayaknya udah oke sih menurut saya nggak perlu dituning-tuning lagi cara belokan memang agak sedikit sloppy ya cuman Hai masih bisa dikontrol lah Hai kini kita belok disini kita coba powerloop ya disini harusnya sih enggak susah ya ya bener kan Oke kita belok kena aspal Oke nggak papa masih bisa di-recover untuk karakter terbangnya nih sama kayak toothpick ya jadi amp enteng dan lincah ya ini kalau misalkan tempatnya agak luas nih akan lebih enak lagi cuman sayangnya nih kameranya enggak bisa di-adjust ya ke derajat ketinggiannya jadi udah fix jadi kalau misalkan terbang pelan banget itu itu agak susah karena agak dengak ininya secara kamera juga bebas dari propeller ya jadi propellernya itu enggak kelihatan di gambar hasil DVR kameranya ini kita terbang santai aja dulu nih karena baru pertama kali ya made in fly buat micro baby Firefly 1s ini kalau pancanya itu ya tipikal toothpick ya toothpick yang kecil ukuran propellernya kan ini cuman 40 mm jadi masih sanggup lah lebih powerful ya dibandingkan wub-wub ukuran 75 atau 65 mm kita coba cornering ya secara cornering juga enak ini dibandingkan wub ya ini juga enggak ada washout kalau dibandingkan dengan wub biasanya kalau cornering tajem biasanya kalau wubnya PID tuningnya enggak bagus tuh gampang banget ini washout ini kita coba masuk ya ke ayunan oke bisa kita lanjut ya terbang secara VTX ya ini lumayan clear ya jadi hampir nggak ada noise ya di daerah yang saya terbangin ini spot yang saya terbangin ini karena powernya juga pakai 250 miliwatt ya jadi bukan 25 miliwatt jadi 10 kali lipat lebih kuat daripada wub-wub umumnya ini sayangnya bukan di lapangan ya kalau di lapangan bakal lebih enak lagi nih lebih bebas lagi buat manuver-manuver ini banyak obstaklenya ya dan spotnya juga sempit secara belokannya juga halus ya di ini kita coba belusukannya disini nah ini walaupun modanya toothpick ya tapi bisa dipakai buat belusukan sama kayak wub-wub ini kita coba naik ya kita tes powernya oke powernya juga recovernya juga kuat ya kalau kalian perhatikan hasil kameranya juga cukup baik ya cukup bagus lah kolernya juga ada kemudian secara karena FOV juga oke terus untuk VTX nya juga minim breakup ya ini ya iyalah harusnya orang udah pakai 250 miliwatt harusnya sih lebih kuat ya daripada wub-wub yang kecil ini terbang udah 4 menit ya baterai masih di 3,6 ini cukup irit juga ya ternyata padahal power VTX nya diset di 250 miliwatt pakai baterai 1s lagi harusnya ini sih boros ya kita coba terbang tinggi ya ini kalau pakai buku biasa udah pasti goyang ini ini oke kita aduh oke ini crash ya ini crash nggak tahu nih crashnya dimana nah ini susahnya nih kalau crash nyarinya nggak ada basernya ini nggak susah ah kita nyalakan minyak di armenya nah tuh kedengeran suaranya dimana ya kalau disini nih kalau disini nih nah tuh susah kan tuh disitu nggak ada basernya soalnya oke oke karena nggak ada basernya temen-temen jadi agak susah kalau misalkan crash apalagi nih drone nya kecil banget ya jadi agak susah kita cek ya kita cek eh ada yang rusak atau damage kayaknya sih enggak ya taring propeller nya ini baret oke kita coba arming normal nggak motornya nah kira-kira seperti itu ya temen-temen hasil terbangnya maiden fly nya ini secara power ternyata lebih lebih powerful dibandingkan moplet ya mungkin karena nggak ada prop card nya jadi powernya itu hampir hampir termirip dengan toothpick ya toothpick ke-1s ini powernya kuat banget tadi kan anginnya juga angin kenceng ya saya masih bisa dilawan ya sama drone ini dan kayaknya di apa namanya di kompleks kayak gini terlalu over power sih jadi kalau manuver juga berbahaya banyak banget soalnya obstacle nya jadi ini kayaknya seperti bukan buat pemula ya tapi kalau misalkan kalian punya lapangan sih ini lebih powerful dibandingkan dengan moplet 7 oke paling segitu dulu reviewnya thank you udah melihat video saya sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya thank you dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati